Hai bisa banget cuman enggak tahu ini setelnya udah sebenarnya saya udah lama ya pingin review komit ini dulu sini masih baru ya waktu pertama kali keluar saya pingin review tapi kenapa kok saya milih review komit lain jadi baru kesampaian sekarang ya tahu sih ini udah agak telat beberapa video beberapa reviewer sudah pakai ini dari view di YouTube juga tapi gak apalah ini baru buat saya hari ini saya akan bahas Gatsby Styling Pumit Edgequiff Perfect Rise sama review sisir lipat Gatsby juga jadi saya beli ini satu paket dapat sisir Gatsby saya Arief dari omisterlapapumit.com dan kali ini kita akan coba review Pumit Gatsby Gatsby sama sisir lipat Gatsby Oke jadi ini adalah penampakan Pumit Gatsby Edgequiff sama sisirnya kalau pominya sendiri pasti kalian udah pernah tahu ya soalnya ini kan bukan barang yang barusan keluar tapi udah agak lama saya barusan saya belum pernah coba jadi ini saya mau review kebetulan waktu di toko itu ada sisirnya di sekalian kita lihat gimana sih sisirnya dari Gatsby ini ya Mari kita buka ya ini menampakan kalau Pumitnya sih pasti kalian udah pernah tahu ya ini soalnya bukan sesuatu yang yang benar-benar baru gitu Nah kalau sisirnya ini mungkin jarang ada yang tahu ini ada kayak sarungnya gitu ya oke jadi ini penampakan sisirnya lumayan ya beli Pumit Gatsby dibanderol harga 25500 sekalian dapat sisir lipatnya ini ya enggak terlalu istimewa cuman ya lumayan kalau buat disaku buat dibawa-bawa ini lumayan nah ya untuk kemasannya ini ya sudah kalian tahu ya plastik warna hitam udah pasti tahulah kalian ya kan kalau bukan barang yang benar-benar baru men yang saya mau bahas ini kemasannya menginspirasi kemasan lain untuk pakai desain warna yang sama kalau kalian nonton video saya sebelumnya yang saya review tokyunik ya kalau nggak salah nah kemasannya sama cuman beda di desain yang depannya ini kalau gatsby seperti ini kalau yang tokyunik desainnya kayak gatsby tapi yang lama jadi kayak depan-depan kita nggak terlalu bahas ini akan bahas tentang gatsby edgy quiff styling pomade dan sisir terlihat lipat gatsby Oke langsung aja kita coba perpumat gatsby edgy quiff perfect rice ini ini kemasannya khas gatsby ya isinya sekitar 75 gram kemudian kalau kalian ingin tahu kuih itu apa sih kuih itu adalah salah satu style rambutnya contohnya seperti yang ada di depan kemasannya di atas ya ditutup untuk kemasannya gatsby ini di depannya itu kayak naik gitu hampir mirip kayak Pompader ya cuman kalau Pompader kan ditarik ke belakang kalau edgy quiff ini di depannya di naik kita langsung aja kita coba pertama baunya baunya nih kayak-kayak floral juga bau-bau bunga ini masih baru ya saya belum pernah coba coba jadi ini pertama kalinya saya nyoba pemid ini sama sekali yang nyobain sisir dari gatsby edgy enak atau enggak asalnya lumayanlah beli pemid dapat sisir lipat kayak gini oke langsung aja ternyata pemidnya warna hitam ya baunya enak kita coba style edgy quiff pakai ini perfect rice berarti bisa naik secara bagus sempurna Hai mencolekkan dan mengaplikasikan sih kayak pemid-pemid butterbees biasanya ya ya di aplikasiin di rambut enggak terlalu gambar terlalu susah juga ini dapat saya dalam keadaan kering ya kalau buat berdiri-berdiri gini sih lumayan gampang di perfect rice yang ada ditulisannya di sini nih enggak cuman tulisan aja di nah bisa bikin rambut diri Oh dia keringnya agak cepet nih agak langsung kakunya agak cepet kaya pemid biasanya pakai sisirnya Gatsby Oke ya ya ini rambut saya depannya agak panjang jadi agak tuh nih sisirnya ini rapet kemudian ujung-ujungnya nih tajam jadi kalau kena kulit di kepala gua agak-agak gimana kita gak sakit-sakit gitu terlalu tajam kayaknya ini tapi lumayan sih sisir bonus lumayan lah kalau dapet ini ya kan Hai tuh ternyata dia hutnya lumayan kuat nih diantara Pumit Gatsby diantara Pumit Gatsby yang pernah saya coba hutnya yang paling kuat yang ini yang paling lumayan nah sekarang saya bingung bikin bikin kue fit baga gimana ya kayak gini kah nah coba pakai sisir kandalan dulu hanya kalau pakai sisirnya Gatsby itu tajam banget rasanya Oke disisir dia gampang hai 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 bikin depannya naik nah mungkin oke kalau bikin naik depannya ini gampang banget ya Oh ya enggak yang gampang turun gitu kita detailing nah ini hasilnya lumayan gampang ya kalau bikin yang jambul naik ini sama kayak kemasannya ya beneran yang perfect rice bikin naiknya gampang untuk bikin rambut naik ini gampang ya soalnya dia setelah diaplikasikan dirambut langsung kayak cepet banget keringnya gitu cepet banget kaku di untuk bikin rambut begini ya bisa banget cuman atau ini setelnya udah kayaknya udah kayaknya udah kalau gini udah bisa dibilang langkup atau enggak ya saya nggak pernah Hai kau di gambarnya sih depannya gini naik terus belakang ya mirip-mirip kayak pompador gitu jadi kayak perpaduan pompador sama kayak lain Hai nih sisinya ini sebenarnya lumayan lumayan bagus ya cuman untuk ininya dia terlalu mirip saya terlalu lancip ke sininya enggak stiff jadi begitu di sisi kita ngisir dan aku gini jadi kurang enak lagi harus pegang gini-ginya kau nyisir pakai ini enak jadi install bikin jambul ini juga gampang jadi ini adalah hasil dari pakai gatsby pomade water-based perfect rice edgequiff kesimpulannya ini menurut saya salah satu pomade gatsby yang dari semua yang pernah saya pakai ini menurut saya yang paling oke kenapa sana karena saya suka hutnya ya dia hutnya lumayan kuat tiba jika dibanding yang sama gatsby pomade lain kemudian baunya juga enak bau-bau floral gitu kilonya masih oke Hai holdnya setiap bilang hutnya diantara pomade yang lain dia paling kuat jadi setelah kalian aplikasiin di rambut kalian cepet-cepet styling soalnya kalau terlalu lama dia udah keras nih di rambut setelahnya jadi agak susah jadi gitu di aplikasi langsung kalian sisir enggak lama kemudian udah bentuk kayak gini untuk sisirnya ya lumayan lah buat sisir bonus ini enggak jelek-jelek amat setelnya bagus kan ya sisir lipat kemudian ada tulisannya gasb styling lumayan kalau buat sisiran sih kalau buat saya lumayan lah cuman yang saya enggak terlalu suka itu ini ininya terasa lancip banget jadi begitu di sisir ini berasa kalau dikena kepak kulit kepala tuh kayak garuk gitu kalau sisir lainnya kan biasanya enggak terlalu lancip lembut itu lah ini enggak ya kan tapi ya lumayan lah kalau kalian beli pomade kemudian dapat sisir lipat ini gratis harga pomade nya tetap ya sama itu nih bonusnya lumayan oke saya kira itu kesimpulannya ini pomade-pomade ini recommended buat kalian yang cari pomade butter base kemudian kalian seperti tulisannya ini ya edgy quiff ingin bergaya quiff jadi yang depannya agak naik-naik gitu bisa pakai ini ini bagus harganya murah di Indomaret atau Lava Maret banyak hanya ini termasuk yang baru ya masih telah masih gampang buat dicari saya kira itu terima kasih sudah nonton video ini dan sampai jumpa Oh ya jangan lupa kalian like kalian comment dan subscribe channel ini biar saya tambah semangat bikin videonya bisa kira itu terima kasih udah nonton dan sampai jumpa di video video selanjutnya dan sampai jumpa di video selanjutnya sub indo by broth3rmax